Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita review dulu TV Android TV yang merek Changhong yang sudah dilengkapi dengan eiphone ataupun artisial Artificial Artificial Inteligensi di start a new life maaf teman-teman bahasa Inggris kita ambura dulu oke di sini ini sudah di fasilitasi ataupun disematkan Android TV ini ada asisten Google ataupun oke Google terus ini lebarnya besarnya itu 40 inch 40 inci dan sudah ada chrome case chrome case yang di situ ya teman-teman terus itu sudah quad-core CPU nya sudah quad-core ada sini sudah HDR10 nah sangat bagus sebenarnya teman-teman ya dan disampingnya ini ada sudah apa tertera ini ya teman-teman di sini masuk kami ini barangnya besar teman-teman yang 40 inch jadi agak hati-hati kita ya sudah sangat sulit mereview nya ini teman-teman Android TV terus ada OK Google ini sudah 40 FHD ya FHD dia sudah 40 FHD kalau 60 FHD belum ini 40 ini terus L40 H7 hitam dan ini barcode-barcode nya terus kemudian nah di sini sudah dilengkapi Netflix Google Play terus YouTube audio sudah dalby dalby audio ya video Amazon frame video dalby audio audio ini bisa di setel-setel audionya teman-teman bisa audio malam audio ceria gitu dan lain sebagainya ya next biar enggak apakah dia kan ini kita balikkan dulu ke situ ini ada remotnya seperti ini ya teman-teman remotnya hampir mirip seperti yang remot digital itu enggak enggak sesimpel deh mungkin yang keluaran yang terbaru ini seperti ini dia yang keluaran yang kemarin itu kan agak simpel ya tapi ini udah enggak enggak simpel lagi mirip seperti remot digital ini ada Netflix seperti ini teman-teman ada Netflix YouTube terus film video Google Play terus ada asisten Google dan lain sebagainya di sini Oke mari kita hidupkan dulu teman-teman berhubung ini sudah kita pasang untuk tampilan Android TV-nya seperti ini dia teman-teman ya ini yang 40 inch agak besar dia ya jadi dia kita itu puas dalam di bidang penontonan-penontonannya ini ini ada tombol on off dibawahnya ini itu tinggal di kliklah sebelahnya teman-temannya tinggal di klik seperti ini ke dalam tep ataupun di remot seperti ini ini juga bisa itu ada biasa lampu ya tampilan awalnya seperti ini dia ini tidak kita hubungkan dengan set set sebab Apple atau digital seperti ini belum kita hubungkan ini khusus kita review ini saja dulu ya dia kok yang memakai digital ini tinggal dipasangkan kabel-kabelnya kemudian dia akan otomatis tersambung ke digital ini ini ada tombol menu segera ya sini ya ada beberapa penyettingan ya ini bisa ke kanan dan ke kiri ada pengaturan lain sebagainya di itu di sini ini masuk kami ya kok bagnya ada tanda panah kiri seperti ini batch masuk ke menu penyettingan seperti ini dia teman-teman misalnya teman-teman ingin pergi ke YouTube dan lain sebagainya tinggal pilih klik tombol YouTube seperti ini ini jaringan enggak ada teman-teman makanya tampilan seperti itu tidak dapat terhubung nanti tampilan nanti ada beranda di beranda YouTube disini ya sama juga di Netflix Prime Video dan Google Play sama juga dia terus yang asisten Google juga dia harus mendukung internet Wi-Fi ke TV ini ini berhubung tidak ada jaringan dia tidak akan merespon begitu ya teman-teman Hai terus untuk penyettingan lain sebagainya itu banyak juga disini sini ah begitu ya teman-teman yang kita maksud dalby audio tadi disini juga ada penyettingan ya teman-teman disini sistem suara atau ulang kebawaan dan sebagainya terus backs juga bisa ada disini menu volume ini yang volume ini coba kita tekan ke bawah dan disini ada muncul bisa di setel-setel ini terus tekan panah bawah ini itu ada berita musik film malam pengguna mati berita jadi yang bagus itu itu berita suara berita kita pakai itu nah habis itu dia hilang dia caranya itu harus tekan tombol volume atas ataupun bawah seperti ini Hai lalu pilih tanda panah cepat ya teman-teman enggak boleh lambatnya pilih tanda panah bawah ataupun ke atas itu terserah teman-teman nah begitu dia ini dari sisi kelebihannya banyak sekali sudah kita cek dan kita coba kemarin itu yang belum kita coba kemarin itu di oke Google ataupun asisten Google itu kemarin itu belum sempat kita coba untuk tampilan videonya seperti ini ini maksud kami tampilan ketika menghubungkan ke digital septobox nah ini FHD nya itu bagus ya teman-teman terus di sini ya teman-teman jika posisi seperti ini tanpa kita apa-apa yang itu dia ada well paper nya aktif karena di pengaturan juga ada well paper kalau nggak salah gambar ini ya nggak pokoknya kita lupa pengaturan dimana ini coba kami tunggu lima menit tapi di video ini kami pause dan kami lanjutkan kami tunggu saja lima menit ya teman-teman nanti well paper nya itu akan muncul ini sudah lima menit yang berlalu sudah muncul well paper well paper nya sangat sangat indah sangat cantik sebenarnya well paper nya di sini ya teman-teman ini well paper nya bukan hanya satu foto saja tapi di sini nanti banyak akan muncul foto-fotonya durasinya satu foto entah beberapa menit ini teman-teman nanti akan berganti well paper nya dengan otomatis ini ya otomatis dia berganti well paper nah berhubung kemarin itu di sini plastiknya pun belum kita ambil teman-teman jadi sekaligus lah kita ambil ya di biar nggak apa kali ya kan yang di samping dulu ini nanti saja teman-teman nah begitu dia jadi seperti ini dia dan ada yang lebih menarik lagi beberapa nanti well paper nya oke untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kami airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati